Inilah akun Supriyanto yang menghebohkan masyarakat Kabupaten Gresik Cautibur beberapa waktu lalu. Akun Supriyanto dengan jelas menuding bahwa BSB senilai 400 ribu rupiah untuk dua bulan, disunat nilai bantuannya berkurang menjadi 250 ribu rupiah. Akun Supriyanto juga mendesak Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani untuk menindaklanjuti Oknum Penyunat Bantuan Sosial Pangan Program Kemensos RI yang diduga dikorupsi oleh Oknum tertentu. Supriyanto mengunggah foto sembaku berupa beras, telur, dan kebutuhan lainnya yang ia nilai harganya hanya sekitar 250 ribu rupiah. Karena postingan tersebut viral di media sosial semakin menghebohkan dan dinilai meresahkan, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Gresik Rabu Pagi langsung menggelar sidak. Abdullah Munir kemudian minta Kepala Desa Kedung Rukum menghadirkan sejumlah keluarga penerima manfaat KPM dan agen penyalur bantuan. Tiga orang KPM yang dihadirkan bernama Sulis Tiawati, Kasiyati, dan Hermawan plus Sujono selaku agen penyalur bansos. Para KPM ini tidak hanya diminta klarifikasi terkait tudingan tersebut. Namun ketiganya juga diminta membawa paket BSP yang diberikan serentak dua hari lalu. Paket BSP yang dibagikan untuk dua bulan Juni dan Juli senilai 400 ribu rupiah. Satu paket BSP senilai 200 ribu rupiah terdapat 10 kg beras merek mawar, 1 kg beras ketan, jagung, kacang, daging sapi 4 ons, atau KPM yang tidak mau daging sapi bisa ditukar dengan telur 21 butir, kacang hijau, dan juga jeruk. Para KPM mengatakan tidak ada masalah dengan bantuan tersebut. Bansos sesuai nilainya, sesuai harapan KPM dalam kondisi baik dan layak dimakan. Abdullah Munir, anggota Komisi 4 DPRD Gresik menegaskan, dari hasil klarifikasi dengan para KPM dan agen, bahwa bantuan sesuai keinginan dan tidak ada masalah. Menurutnya postingan di media sosial atas ramah suplian. Setelah saya cek dari KPM yang ada, ini ternyata berita itu tidak benar. Nominalnya sesuai pak 2 bulan itu pak? 2 bulan sesuai dengan harga pasar yang 400 ribu. Yang ada di Medsos itu sangat tidak benar. Dan itu sangat merugikan daripada pemerintahan desa. Kita pemerintahan desa ini sangat terbuka. Pak Sulis, dapat bantuan BPNT ini berapa jumlahnya? Berapa bulan? Mulai bulan apa, sampai bulan apa? Berapa? Total semua? 400 ribu. Terus kondisi barang yang diterima bagaimana, mbak? Sementara itu, Bayu Praharja Adinata, Kepala Desa Kedung Rukum, mengungkapkan, akibat berita hoax yang viral di Gresik tersebut, pemerintah desa setempat merasa dirugikan. Meski begitu, pihaknya tidak akan mengambil lakah hukum, namun berharap masyarakat maupun netizen bijak saat mengunggah berita apapun. Berita di masyarakat tidak sesuai fakta yang disampaikan. Jadi tidak sesuai. Kita harus bijak, karena dia sosial itu harus bisa. Karena apapun, komentar apapun, kalau sampai salah itu bisa merugikan rarai, kalau ingin mengatuk pemerintahan desa, misalnya merugikan. Maksudnya, mereka juga bijak untuk bermain di Kemenso. Bantuan sosial pangan program Kemenso Republik Indonesia berulang kali berganti-ganti. Awalnya berupa sembako, namun oleh Kemenso Republik Indonesia diganti dengan uang tunai. Pasalnya setelah menemukan bantuan yang dibagikan tidak layak. Setelah dua bulan bantuan BNPT, kini kembali cair selasa lalu berganti nama bantuan sosial pangan, BSP senilai 200 ribu rupiah per bulan. Dari Gresik, Kanif Rosidin melaporkan.